Halo lagi semuanya, selamat datang kembali di Old Coins Update So, apa yang ini hari ini? Selamat hari ini Dan semoga weekend kamu besok menyenangkan Teman-teman, besok atau lebih tepatnya lusa kayaknya ya Kita bakal ada live streaming Saya udah liat komentar di previous video yang Bitcoin Thank you banget teman-teman, udah kasih feedbacknya Dan pada agree dengan ya kita jalanin live streamingnya di akhir pekan nanti Dan untuk video kali ini, saya ngambil dari hasil polling Yang di live streaming beberapa hari lalu Jadi request 2 teratas itu adalah Nero dan Vanry Tapi kemudian Vanry yang terpilih Jadi kita update-nya yang Vanry dan Nero serta ZRO-nya saya proses lewat video ini So teman-teman semuanya, kita ngeliat pergerakan market dulu secara gambaran besar Pertama mulai dari total 3 So total 3 disini, kalau kita ngeliat by progress sempat berhasil breakout tuh ya Dari si trendline resistance-nya Tapi kemudian kita jatuh lagi sampai bergerak di bawah trendline resistance tersebut Terus apa ini artinya gagal untuk perform Sebenernya enggak ya, kalau saya ngeliatnya Dari perspektif time frame lebih kecil Intinya sih kita lagi testing ke level-level crucialnya dia Kayak misalkan disini teman-teman Jadi kalau tadi kita gunakan trendline Nah, kan kira-kira begini ya Nah, sekarang saya simplify teman-teman Kita enggak pakai trendline-nya Saya hapus dulu Jadi patokan saya tuh dari sini Intinya kita ngeliat harga berusaha naik Oke, market cap ya Berusaha naik Kemudian dia mengalami pullback Lalu dia naik kembali Sampai ke sini Oke Nah, so far Kalau kita mau menganggap Internal swing ini sebagai acuan kita Teman-teman Menurut saya enggak salah juga sih Karena in the end Ya, kita melihat ini kan sebagai Satu potensi penguatan ya Jadi ketika dia naik seperti ini Dan dia mengalami retracement Atau dia pullback Harapannya adalah dia bisa bertahan Setidaknya di internalnya juga Jadi kita jangan mengharapkan dia sampai break dari internalnya itu Karena kalau sampai itu terjadi Ya, nanti terkesannya Kelihatan seperti melemah banget gitu ya Dan pada akhirnya malah menghilangkan kepercayaan para pelaku pasar Atau demand dari para pelaku pasar Nah, jadi sehingga kalau kita lihat di sini Yang saya marking itu adalah internal range-nya dulu Kita masukin dari sini Ya, di sini ada order block-nya Di mana area cukup penting di situ Lalu kita ngambil menggunakan Fibonacci retracement Dan so far sih kita dapatkan level di 572 miliar dolar Merupakan area yang sangat-sangat penting harusnya Bagi si total 3 untuk pertahankan Dan oleh karena itu sangat wajar apabila kita melihat dari sini Ada upaya untuk market all coins itu mengalami rebound terlebih dahulu Nah, itu ekspektasinya kita Oke, nah berikutnya Saya mau bahas sedikit tentang Bitcoin Dominance Ini sebenarnya yang membuat saya menjadi lebih concern ya Kita melihat di sini Sebetulnya kan menjadi sebuah higher low Sehingga ada potensi Bitcoin Dominance bisa seperti ini Nah, yang jadi concern kalau misalkan benar seperti itu Kita harus waspada terhadap potensi continuation ya Dalam artian kalau kamu lihat dari perspektif time frame lebih kecil Yang saya sadari itu adalah Kita sudah menciptakan sebuah struktur bullish Nah, nanti kan dia mengalami retracement nih dari sini Yang dikhawatirkan adalah Ini bisa naik lagi gitu Jadi apa sih maksudnya pada si old coins Ya, ini berarti kita ngomongin old coins itu lebih kepada relief rally aja Gitu ya Jadi kita melihat dia relief rally Naik dulu Kayak gini lebih kurangnya Habis itu nanti baru di atas di reject lagi Untuk dia create lower low Apakah itu wajar? Ya, kembali lagi Kita juga sudah melihat dari situasi yang sedang berlangsung saat ini Dimana para pelaku pasar itu kan kelihatannya lebih beralih ya Dari aset beresiko Makanya kalau kita lihat teman-teman seperti XAU itu cenderung naik Kemudian kita melihat US Oil juga sama-sama cenderung naik Mengikuti kondisi ketegangan di timur tengah Jadi wajar kalau misalkan market mengurangi spekulasi aset beresiko Dan lebih memilih Salah satunya Bitcoin sebagai salah satu aset yang bisa dibilang Kalau di kripto dia paling oke lah Ya, paling nggak di kripto kita bisa bilang Bitcoin itu store of value Yang mana kala lebih safe daripada old coins Yang notabene di sini kita lihat kecenderungan itu ponzi Kan seperti itu Jadi itu yang menjadi satu buah concern paling besar Mungkin kita perlu perhatikan untuk saat ini Jadi kalau teman-teman lagi ada ongoing posisi Wah, mungkin jangan terlalu over confidence dulu lah Mungkin kuncinya di situ Kita bisa tetap memperhatikan resiko Atas potensi dari old coins ini bisa bergerak ke range yang lebih rendah Kira-kira itu sebagai pembukaannya teman-teman Nah, lalu kita bahas soal Nero ya Nero ini adalah coin baru Dan sebenarnya secara data nggak terlalu banyak teman-teman Tapi kita bisa gunakan time frame 4 jam ini sebagai acuan Jadi saya melihat perspektif time frame 4 jam Saya gunakan Fibonacci Retreatment secara sederhana ya teman-teman Kita bisa gunakan dari previous low ke previous high-nya Dan yang kita dapati adalah Dia tertahan tepat di area SNR ini Saya nggak tahu teman-teman apakah kamu ada posisi atau nggak gitu kan Tapi kalau misalnya ada posisi dan kamu lagi nge-buy gitu terhadap Nero Saya pikir bisa sih untuk dipertahankan dengan ekspektasi dia creating new impulsive rally Oke, harapannya kan kayak gitu Tapi nanti tergantung ya total 3 Bitcoin Damiannya sudah mendukung atau nggak Serta Bitcoinnya juga mendukung atau tidak Tadi saya dapet kejadian menarik teman-teman ya Ini kita bisa bilang seperti sebuah dark system Saya sih ngomongnya dark system ke teman-teman di grup Kenapa? Soalnya Tadi itu saya udah mention ke teman-teman ya Hari ini kita udah ada live session Sore hari Preparation buat NFP lah malam hari ini Saya bilang, saya nunggu nih prepare di Nero And bla 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 Terus saya bilang disini Guys, saya coba masuk ya dengan size 0,25R Waktu saya mention ini saya tinggalkan untuk saya makan dulu Kemudian saya set limit ya di kisaran 0,197 Tau nggak yang menarik apa teman-teman ya? Harganya rebound dan saya kena dark system adalah limit saya di 0,00097 Low point-nya itu di 0,0009701 Cuma beda 0,0000 sekian 1 Saya rasu-rasanya kayak Ini dark system ini memang ya Ya paling nggak ada satu transaksi ini Nggak bisa tereksekusi dengan proper And then I do have another Apa namanya kalau kita bilang ya Another watch list Ya beberapa watch list yang saya lagi pantau Ya sekiranya menarik untuk trading jangka pendek Kira-kira begitu Jadi Ya Nero tadi begitu ngeliat sekilas Memang secara price session menarik Bullish Ya salah satu pertimbangannya adalah Kamu bisa lihat dari sini So you have a high point Terakhir yang udah berhasil di breakout Lalu dia mengalami pullback Atau retracement Dalam kondisi yang relatif corrective Nah sampai titik 0,79 itu Kenapa saya suka adalah Karena kita disambut dengan sebuah Bullish engulfing Nah Habis ada bullish engulfing Kita turun time frame Saya sih turun time frame Lihat ke satu jamnya Pengen pastiin kan ini valid atau nggak So far kita dapati Dia berhasil create lower low Tapi kemudian high point terakhirnya Di take out Jadi saya anggap ini sebagai apa Market structure shift bahasanya Nah tadi waktu saya mencari setup Saya menggunakan time frame Yang even lebih kecil lagi teman-teman Jadi saya melihat Oke Ini di 15 menit Saya punya area order block Ya saya akan marking area ini More or less nya sebagai area of entry saya Yang sekiranya menurut saya cukup menarik Lalu karena disini Terdapat imbalance juga Jadi saya sadar kalau Saya nggak bisa terlalu Apa namanya Terlalu mengharapkan harga yang murah sekali Yang paling nggak saya tadi Consider untuk set Wah ini kayaknya boleh lah Ini di 0,97 gitu kan Ternyata teman-teman ya Dilewatin begitu aja Langsung 12 naik Ya sebenarnya Belum bullish-bullish banget Tapi mungkin Kalau ditanya ya Kayak Vin Ini kalau misalnya balik turun lagi Masih bisa entry nggak gitu Setupnya udah nggak clean gitu ya Setupnya udah nggak bagus Udah nggak fresh Untuk dieksekusi kembali Malah kalau misalkan sampai balik lagi Saya jadi timbul pertanyaan Kenapa dia nggak kuat takeover Ya kan Resistance yang ada di atasnya itu Teman-teman Jadi kita melihat disini Ini kalau bagi time frame 4 jam saya rasa cukup clear ya Kalau kita tuh lagi berhadapan dengan Support resistance yang relatif Relatif major Kenapa? Karena saya pakai time frame 4 jam Dan saya rasa ini adalah resistance yang Wah kelihatannya Kalau bisa di breakout sih Harusnya bagus Tapi kalau misalkan belum mampu di breakout Ya very likely Sandainya ada posisi masuk di Niro Mungkin dengan setup yang saya tadi ambil ya Probably saya udah kena stop out di break even Kalau sampai harga berbalik turun ke bawah Ya otomatis saya akan cari setup yang lebih baik Karena itu artinya Momentumnya cuma sebatas Dia testing ke level itu aja dulu Pam Kepentok Habis itu dia turun Eh ternyata dia turun lagi Eh dia turun lagi Baru kemudian dia mantul Nah itu juga bisa Jadi itu sebagai satu buah Pertimbangan setup yang Saya pribadi Kalau misalkan dia udah nggak dapet tadi Ya saya udah nggak akan masuk lagi gitu Saya lebih baik cari setup lain yang secara Apa namanya Secara struktur Secara trend Kelihatan lebih impulsif lagi Daripada si Niro Oke Bukan berarti Niro nggak bisa naik teman-teman ya Tapi intinya saya ngelihatnya Ya ini merupakan kondisi yang Relatif bullish Cuma tinggal masalah Triggernya doang ya Kira-kira Seberapa powerful Ganti dia bisa mantul Itu tergantung dari Bagaimana dia breakout-nya juga dari Resistance tersebut Oke So that's for Niro Teman-teman sekalian Nah berikutnya Adalah ZRO ZRO layer 0 Juga merupakan Koin baru yang di listing Pada Binance ya Kalau kita melihat dari perspektif Time frame daily Sebenernya tampak Menarik ketika dia Successfully breakout Dari resistance ini Kita bisa lihat teman-teman Harganya respectfully Langsung naik ya Dan Sampai nge-claim SNR itu Tapi kemudian kan Dia mengalami perlambatan momentum Nih Mungkin saya coba untuk claim dulu Semuanya Nah kira-kira kayak begini Apa yang teman-teman lihat Sekilas begitu kita hapus Gambar yang sebelumnya Kalau saya sih ngeliatnya Oke Pertama saya punya tram line Kedua saya punya resistance line Dan tampaknya Proses development Daripada si ZRO disini Mengarah ke Potensi ascending triangle pattern Kira-kira begini teman-teman Ya kan Ya so far sih Kalau kita lihat Buat internal structure-nya aja Dia udah ongoing up And then dia start Retracement Saya bisa ambil kesimpulan Kalau oke nih Saya udah ngedapetin Dia mengalami proses Retracement Atau inducement Atau kita bisa bilang ya Istilahnya dengan koreksi lah Gampangnya kayak gitu Ya Kalau misalnya dia udah ngambil disitu Sebenarnya kita punya potensi Untuk mengaktifasi Area-area demand Terdekatnya dia Jadi anggaplah teman-teman Ini sebagai liquidity Yang dibutuhkan oleh para buyers Dan setelah liquidity Itu diaktifasi Kita bisa nyari area demand Atau order block Yang terbentuk agak di bawahnya Jadi kita bisa ngambil area ini Sebagai acuan Seandainya dia ketahan Atau suddenly kita ngelihat Kayak let's say di lower time frame For example Misalnya 15 minutes Or maybe Ini tergantung time frame masing-masing sih ya Teman-teman sekalian ya Ada pun 30 menit Kamu bisa lihat Kalau disini terbentuk high point Dan high point itu kan Adalah lower high Yang belum berhasil di flip Sehingga kita butuh yang namanya Dia flipping Lower high tersebut Karena disini Ini berarti kita masih baru Dalam tahap Inducementnya Dan itu teman-teman Bisa gunakan Fibon retracement Kayak gini Nah Di atasnya masih ada obstacle Atau resistance Berupa Fibonacci Kalau misalkan Dia bisa rebound impulsively Dan dia mulai flipping Teman-teman Ingat ya Prosesnya kan kayak anak tangga Perhatiin deh Dia turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Naik Turun Ya kan Internalnya sih sudah Tapi apakah ini cukup Kalau dia naiknya korektif Seperti itu Ya bagi saya sih belum ya At least Kalau buat saya minimal Dia udah mulai balik dulu nih Nah Kalau ini udah terjadi Dia mulai tuker nih Anak tangganya Dari yang tadinya Bearish jadi bullish Seperti ini Teman-teman udah lebih enak Follow up-nya Kira-kira begitu Tapi kalau kita berbicara Dari segi area Ya bagi saya sih ini area yang harusnya cukup menarik ya Untuk si ZRO dapetin money flow Sehingga dia butuh untuk apa tuh Dia butuh untuk Mencoba untuk bertahan lah Di kisaran range area ini Dan gak cuma bertahan Tapi dia harus nunjukin Istilahnya kepada kita juga Bahwa dia memang masih ada buyers nya Di kisaran range area tersebut Oke So itu penjelasan yang saya bisa kasih Seputar ZRO Jadi dari higher time frame Lebih kurangnya kita ngeliat disini Ada ascending triangle Hari ini juga closing nya Akan menentukan ya Besok atau lusa Atau mungkin hari Senin ZRO mau dibawa kemana Karena yang saya lihat adalah Sebuah bullish engulfing Supposed to be very very interesting Untuk potensi confirming Area-area super resistance nya Terutama kalau kita ngomongin dari order block nya Nah teman-teman Mungkin buat nambahin confluence Kamu juga bisa menggunakan Yang namanya anchored volume profile Kita bisa ambil dari swing low nya Jadi kita coba cari Nah kebetulan banget Kalau teman-teman lihat disitu Dari berdasarkan yang saya anchored Point of control Yang warnanya merah itu Berada pada level tepat Saat ini kita sedang berdiri Atau sedang pergerakannya disitu Teman-teman Jadi memang kalau dia bisa dapatkan validasinya Mudah-mudahan ZRO bisa confirming area itu Sebagai level of support Oke So that's going to be the update So thank you very much teman-teman sekalian Udah nonton video ini sampai finish Once again happy weekend buat teman-teman Sampai jumpa kembali di update berikutnya Untuk Bitcoin Pasca NFP ya Jadi sebenernya ini udah NFP Udah lewat teman-teman Jadi nanti saya baru analisis Dan baru berbagi pandangan saya Seputar NFP After live Sorry after this video Oke So God bless everyone Happy weekend Cheers and bye-bye guys Cheers and bye-bye guys Cheers and bye-bye guys Cheers and bye-bye guys